Bupati Bungo melakukan panen raya padi bersama masyarakat di Dusun Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan. Sembari melakukan panen raya, Bupati Masyuri melakukan video conference bersama Kementerian Pertanian. Dan pemirsa informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan beragam tayangan Jek TV dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah 5 sore. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Solina undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Bersama Kementerian Pertanian, antusiasme masyarakat tampak saat melakukan panen raya meski tengah melaksanakan ibadah puasa. Sembari melakukan panen raya, Bupati Masyuri melakukan video conference bersama Kementerian Pertanian. Bupati Masyuri mengatakan, dari 206 hektare lahan sawah siap panen, telah terlisasi sebesar 3.780 hektare. Dan Alhamdulillah sekarang masih dalam proses penanaman lebih kurang 786 hektare. Mei ini juga sampai September sudah target tanam kami lebih kurang 7.000 hektare. Bupati Masyuri mengatakan, dari 206 hektare lahan sawah siap panen, hanya 36 hektare sawah dipanen yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, Bupati Masyuri berharap, nantinya lokasi panen raya saat ini bisa memproduksi sekira 180 ton gabah kering, kebutuhan alat dan mesin pertanian bagi para petani, diharap dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian. Itu saja kita melaksanakan video conference dengan Menteri Pertanian dan seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, seluruh Indonesia. Kita lakukan video conference-nya di lahan pertanian masyarakat sekaligus kita melakukan panen raya. Ada lebih kurang 206 hektare lahan siap panen di belakang kita ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.